Jelang putusan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, pengamanan di sekitaran gedung MK justru diperlonggar. Jalan Medan Merdeka Barat saat ini bisa dilalui berbagai macam kendaraan. Pembukaan jalan ini dilakukan lantaran pada hari Selasa ini dikabarkan tidak akan ada aksi ujuk rasa di sekitaran gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat. Kepolisian sendiri dikabarkan tidak mengizinkan adanya aksi ujuk rasa di sekitar MK. Namun demikian, sebanyak 1.100 aparat gabungan tetap disiagakan untuk mengamankan gedung dan halaman Mahkamah Konstitusi. Sejumlah kendaraan taktis juga masih disiagakan. Total jumlah pasukan untuk pengamanan sidang MK yaitu sebanyak 13.000 personel. Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang unjuk rasa pada saat pembacaan putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi Kamis 27 Juni. Kapolri mengatakan izin aksi tidak diberikan untuk mencegah terjadinya kerusuhan sebagaimana terjadi pada Mei lalu. Menurut Kapolri, pelarangan ini bukan membatasi penyampaian aspirasi di muka umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1998, Pasal 6 Penyampaian Pendapat di muka umum tidak boleh mengganggu kepentingan publik ataupun melanggar hak azasi orang lain dalam menggunakan ruas jalan, juga tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan. Meski sudah mengeluarkan larangan, Kapolri bersama Panglima TNI akan mengerahkan pasukan sebanyak 45.000 personel yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta. Jelas kita, sebetulnya kita sudah mendengar ada imbauan dari Paslon 02 untuk mengimbau, tidak perlu hadir ke MK. Saya juga sudah menegaskan, sudah menegaskan kepada Kapolda Metro dan kepada Kepala, pada Netajen Polisi yang tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Dasar saya adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998, Pasal 6. Itu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum di dalam Pasal 6 itu ada lima yang tidak boleh, di antara tidak boleh mengganggu terhadapan publik dan tidak boleh mengganggu asasi orang lain. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat untuk menonton sidang putusan MK dari rumah dan tak perlu lakukan kegiatan aspirasi. Menjelang sidang putusan MK 27 Juni mendatang, pihak Polri dan TNI melakukan pengamanan ekstra di sejumlah titik vital yakni di MK, KPU, Bawaslu, dan DPR.